18 lokasi lapangan olahraga hasil musrenbang 2018 tingkat kota Jakarta Utara diserahkan kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA, suku dinas atau sudin, olahraga dan pemuda Jakarta Utara. Wakil wali kota Jakarta Utara, Ali Maulwana Hakim mengatakan penyerahan berita acara serah terima atau BAS aspirasi masyarakat ini merupakan salah satu komitmen pemerintah kepada warganya. Hasil musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang tingkat kota administrasi Jakarta Utara 2018 dan diwujudkan dengan menggunakan anggaran tahun 2019, sudin, olahraga dan pemuda. Katanya di Obitorium Olahraga Sunter, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Rabu, 7 Agustus 2019. Dengan diserahkan ini, Ali berharap sarana dan prasarana olahraga ini dapat menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Program ini memang sengaja diadakan dengan tujuan bisa menyatukan keberagaman masyarakat Jakarta Utara. Dengan semangat olahraga diharapkan masyarakat bisa memupuk rasa kebersamaan tambahnya. Tim liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.